Kenapa sih mas? Mau kerja di Surabaya? Pi, pi bangun pi! Apaan sih? Kamu berdua udah balik sih? Yang terakhir mas ingat sebelum rupa, apaan? Eh, eh, stop! Hah? Kenapa bos? Ada yang ketinggalan? Mendingan kamu gak usah ikut deh ke sekolah Why? Sekarang saya ada ulangan semester di sekolah Saya harus serius om, kalo ada kamu bawanya bercanda mulu Ngapain ya? Mainan telepon A Ibu Surya Oh, sudah siap loh Oke, saya tunggu Bye Nam Nam Nanti sore kamu bikin puding ya Flanya udah ada Jadi kamu jangan lupa Bikin pudingnya Loh Kamu kenapa, Nam? Itu 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 Kamu ini gimana sih, Nam? Luang telepon gak apa-apa gitu loh Tapi Tadi teleponnya Seperti terbang, Bu Bener deh Makanya pikiran kamu tuh jangan dipenuhi dengan pikiran-pikiran yang serem Ya Bu Ya sudah Nanti sore jangan lupa bikin puding ya Ya Bu Sekarang Ibu mau pergi sama Ibu Surya Ya Bu Baik Hampir lah Sekarang Aku telepon siapa ya? Ah, sembarangan aja ah Ah, bikin kaget Aku menirukan suara siapa ya? Aku menirukan suara siapa ya? Suara Ibu Bondan Halo Hiaya Jeng Bondan Kok belum jalan juga? Wah Saya nunggu sejak tadi Ah Sabar dong Tenang aja Ya Sebentar saya datang Saya tunggu loh Cepat ya Iya Cheers Maaf ya, lama menunggu Loh, baru saya nelpon Ah, Mbak Surya ini baru telat sedikit aja kok udah marah kok Justru kecepetan Forget it Ayo kita jalan Oke, ayo Kamu buat lagi draft kontraknya Nanti saya periksa dulu sebelum saya asisi Baik, Pak Oh iya, saya siang ini makan di luar Mungkin terlambat Nanti kalau ada telepon yang penting kamu handle dulu Baik Loh, kalian gak makan siang? Wah, kami sedang menunggu sehari, Pak Oh, saya duluan Puh, pekerjaan gak ada abis-abisnya Tapi, bos kayak Pak Bondan kan bos impian Gagah Kayak Iya sih Cuma, Pak Bondan itu dingin Dan doi tipe pria yang setia sama istrinya Siapa lagi ya? Ini ide cemerlang Aku mau menurunkan suara Pak Bondan Ya, ini aja deh Nah, yang namanya Pak Bondan itu Dan dia sebagai seorang laki-laki Dia memiliki sifat yang Matur Matang Dan Seksi It's okay, forget it Gak bakal deh kejadian Sari sama Pak Bondan Hmm Siapa sih? Halo Oh, Bapak Ya, ini Bondan Apa kabar? Baik sekali Pak Bondan lagi ada di mana? Saya sedang berada di sebuah tempat Wah, pasti Bapak lagi asik makan siang Iya kan, Pak? Iya ya Waduh, suara kamu indah sekali Ah Bapak, bisa aja Betul, semuanya indah Rambut kamu, suara kamu Cantik seperti orangnya Oke Aku bohong ya Eh, tadi lo bilang Pak Bondan dingin Eh, sekarang lo mesra-mesraan Dasar Setengah Tidak 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 Uuh Ah Tidak 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 Enam, tolong bikinin jus melon dong Bikin kaget aja kamu ah Sorry bos, aku tadi kecapehan jadi sampe ketiduran disini Emangnya kamu ngapain aja dirumah? Justru karena tidak ngapa-ngapain bos, karena tidak ada yang dikerjain Aku merasa sangat capek, karena itu besok izinkan aku ikut ke sekolah bos Enggak, gak boleh Aku kan bisa bantuin buka-bukain buku di luar Terus bisa membisikkan jawabannya bos Justru itu yang saya gak mau om Saya pengen nilai yang saya dapat adalah atas usaha saya sendiri Tapi kalau aku ditinggal sendirian disini kan bosan bos Lebih baik pulangkan saja aku ke rumah orang tuaku Ini kan cuma sementara om, paling dua hari lagi ulangannya selesai Aduh, jadi aku mesti bagaimana? Ah kamu ah, kamu kan bisa ngapain aja Bisa terbang, bisa ngilang, cari kesibukan dong Kreatif gitu, kok cemerut sih Sayang dong, cakep-cakep gitu kan jadi keliatan jelek Si bos ngalai deh Sari, kesini kamu sebentar Pas kalian bawa draper janjiannya Oke lah, rupanya pak bondan mulai berubah Sekarang waktunya bergenit-genitria Untuk istri tercinta, tidak ada istilah lupa Oke ya, daaah Bapak Ah ini dia Mana drafnya Ini pak Aduh, kamu ini bagaimana sih? Ada yang salah pak Saya sudah bilang berkali-kali, dalam pengetikan kontrak tidak boleh ada kesalahan sedikitpun Pak, itu cuma salah ketik sedikit Jadi bisa diatur Saya ingin sempurna Perfek Ini menunjukkan kamu tuh kerjanya kurang teliti Coba saya lihat pak Oh ini, ini kan cuma sedikit pak Emang sedikit Tapi setiap kali saya suruh kamu buat kontrak atau dokumen semacam ini Kamu selalu buat kesalahan yang sama Udah salah pembuat lagi Ya kamu ada kesalahan lagi Bapak ini benar-benar marah Loh Dari tadi saya nyerocos begini ngapain? Kamu kira saya ngelawa? Baik pak Saya permisi dulu Berani amat sih saring rayu saya Udah lama gak main lalu TV Kau main TV asyik juga nih Ya, gak ada house musiknya Gak bisa triping dong Kalau ada kan enak bisa triping Ah, acaranya gak kece No good, no good Eh, pakci Bagus juga kalau dipakai jalan-jalan ke Padang Pakci Segera wesel anda atau hubungi 021-386-7321 Tidak menerima uang tunai Asyik, tinggal telepon Barang datang Mau beli? Halo Oh iya Saya mau pesan kacamata Apa? Kredit kart? Aduh Gak ada kredit kart nih Siapa yang punya ya kredit kart? Bapak bos kan punya Pinjem dulu Saya percayakan sepenuhnya kepada Pak Bunda Terima kasih Nah sekarang Bisa ngutang dulu Nanti ponnya dikirim ke kantor Ya Ya, tapi harus ada uang PST PST apa itu? Tau selama-selama Oh iya Mutang dulu ya Terima kasih Saya mau pesan kacamata dua Atas nama Bondan Bondan Prakoso Betul Nomor kredit kartnya 986-4246-3536-4242 Oke, oke Terima kasih Ternyata gampang betul ya Angkat telepon Barang datang Apa manusia sekarang gak butuh duit ya? Alat pengecil perut ini sungguh praktis Hanya 299 ribu rupiah Kirim segera wesel anda Atau hubungi kami Di Aku dulu juga ditolak sama pacarku Layla Karena perutku gendut Beli lagi Bapak yang pesan barang-barang pada telepon tadi? Ya betul Mau dimengar dengan kartu kredit? Ya mari silahkan masuk Bawa barang masuk Sebodoh deh Loh Siapa yang belanja ini? Aduh Alat pengecil perut segala dibeli Loh ini duser kan kita udah punya Kacah mata Aduh Kerjaan siapa sih ini? 4.500.000 Aduh Ini pasti kerjaan papa ini Kurang kok boros sekali 6.500.000 Ya bu Siapa nih yang beli? Gak tau bu Kamu Buat apa? Kali-kali aja Buat ngepiasin perut kamu Wah ibu Bu Ini bu ada di deket telpon Loh Kok kartu kredit papa? Kok ada di rumah? Keterlaluan Keterlaluan Masa barang-barang yang gak pernah buat dibeli? Hebo banget Ada apa sih kayak perang dunia aja? Ada apa sih ma? Kok heboh banget Kayak perang bosnia aja Apa kamu gak liat ini? Masa barang-barang begini yang dibeli? Alat pengecil perut lah Duser buah Ini kacah mata Ini semua kan mahal-mahal Lakihan kita ini kan udah punya Siapa yang beli ma? Ini kan tekenan papamu ini Pasti dibayarnya juga pakai kartu kredit ini Nih Nih liat nih Tapi buat apa ma Bapak beli barang-barang kayak gini? Bapak butuh memang payah Royal Bos Keren gak bos? Taruh Taruh gak? Apa-apaan sih kamu Apa kan lagi-lagi yang ini barang? Kau di taruh gimana? Enggak kok ma Ngapain sih kamu pakai kacamata itu? Itu kan punya papa Papa yang beli Enak aja punya papa Ini aku beli sendiri bos Termasuk semua barang-barang yang ada di bawah Aku beli sendiri dengan kartu kredit papa bos Enak ya bos jadi manusia ya pak Tinggal angkat telepon Langsung barang diantar Dan tidak usah bayar Aduh Amjin apa ya kamu? Yang namanya kredit itu bayarnya belakangan om Jadi rupanya Kenapa sih kamu pakai beli-beli barang itu? Habis aku tinggal sendiri Enggak ada kerjaan kan bos Bos Boring-boring Akhirnya aku iseng dah Mainan telepon Mainan televisi Eh Ada penawaran-penawaran barang yang sangat menarik bos Aku beli semuanya Pakai kartu kredit papa bos Kacau deh kacau ah Nah Gitu papa pulang Aduh Bisa terjadi perang dunia nih om Aduh jadi bagaimana bos Bagaimana Ah pokoknya kamu mesti kembalikan semua barang-barang itu Kamu tau Oke my bos Oke Don't worry Ini dia orangnya Wah Gawat om Papa udah pulang Cepet ilangin semua barang-barang itu Don't worry Oke oke Om Sekarang kamu cepet-cepet ilangin kartu kredit ini Dan hapus semua tulisan yang ada di gub Beres bos Semuanya gimana mau diilangin juga Bukan papa Pasti salah kirim tuh orang Itu kwitansinya jelas-jelas tertulis nama papa Semua dibayar pakai kartu kredit papa Masa sih Jangan-jangan papa punya simpenan ya Ma Jangan main tuduh gitu dong Coba mana barangnya saya lihat Pura-pura tidak tahu Sudah terbukti masih juga menyangkal Sekarang lihat sendiri ini kerjaan siapa Nah Mana Mana barangnya Tadi ada disini semua Jun kamu kemana kan barang-barangnya Barang-barang apa mah Bercanda kamu Ini kwitansinya Kosong Si kosong gak ada tulisannya apa-apa kok Tadi kartu kredit papa juga ada disini Ah masa Mana Jun kartu kreditnya mana Aduh mama kartu kredit apa sih Jun gak ambil kok Ini kartu kredit papa ada di dompet papa Tuh tapi kok ada ya Aduh mama papani kayaknya perlu istirahat Orang kecapean kan jadi kayak gini nih Linglung Iya mah kita perlu istirahat Iya kok bingungin sih Aku juga bingung Loh kok pengen kamu kembaliin sih ob Pinjam dulu Tidak ada asal kamu Jin gendut Cepet kembaliin Hahahaha Kenapa sih mas mau kerja di Surabaya Pi pi bangun pi Apaan sih Kamu berdua udah balik sih Yang terakhir masih ingat sepuluh merupakan apaan Gotam Tidak ada disini Kepet kembaliin sih Kepet kembaliin Kepet kembaliin nih Tidak ada alimentos Kepet kembaliin nih Terima kasih.